Trip Nusa Penida part 2 Ini hari kedua gue di Penida Pagi ini gue mau ke Diamond Beach Jaraknya lumayan ya, hampir 30 kiloan Butuh sekitar 1 jaman lebih lah Kesini pake motor Meski jauh, tapi gue enjoy sih perjalanan motoran kesini Enak aja gitu vibesnya Sampe deh, ini tiketnya 20 ribu Ternyata disini ada 2 pantai Yang di kanan tuh Diamond Beach Dan yang di kiri tuh Pantai Ancol Ya bukan dong, atuh beach sayang Let's go explore Diamond Beach dulu Korea dulu ya gue Ceritanya nih lagi turun menuju pantai gitu Nah konon katanya Nih pantai namanya Diamond Beach Karena batu ini tuh bentuknya kayak diamond Menurut kacamata gue sih Ini lebih mirip biji ketapang ya Seharusnya nama pantainya tuh Biji ketapang beach Atau biji beach Atau ketapang beach Jadi lebih Indonesia gitu Masa kebarat-baratan terus sih Jangan mau kita tuh terus dikolonialisasi Melalui bahasa Waduh-waduh ngomong apaan sih gue By the way Ini turun tangga curam banget Bahkan harus rada rock climbing gitu Pake tali Jadi buat yang takut ketinggian Better gak usah ya Dan pastiin Pake baju yang praktis mendukung ya Gak usah ida Pake gummy segala Apalagi cosplay jadi mermaid Susah turun ya nanti Gimana coba lu pake Costume mermaid Turun kayak gini Ini pagi sekitar jam 10an Udah panas Terik Minta ampun ya Gak kebayang kalo Nanti siang bolong Better kesini sepagi mungkin deh Kalo bisa lu jam 5 Jam 5 deh Solat subuh disini Eh gak gitu juga kali kak Cus Gue nyebur dulu ya Nah gini nih Udah capek Eh kan Pasang tripod Mau shoot Eh dialingin mbak-mbak Bener-bener iman gue Diuji disini By the way Tia-tia berenang disini Soalnya mbak-mbaknya kenceng Kata beli penjaga disini Udah pernah ada korban gitu Gue sih cuma di pinggiran aja kok Cuma bisa berenang cebong juga Beres renang Nyarap nasi jingo dulu Yang gue beli di jalan Sambil ngobrol sama beli orang sini So asik aja lah gue Kita kan membaur gitu anaknya Lanjut gue naik Dan istirahat di warung ini Sekalian numpang ngecas HP Makanin domi Sambil napas dulu Sebelum lanjut turun ke Atuh Beach Pantai Atuh lebih sepi sih Kayaknya orang tuh yang dari Diamond Udah pada gak sanggup turun lagi kesini Udah terpenggal-penggal napasnya Disini pasirnya banyak karangnya gitu ya Teksturnya dia tidak halus Tapi berbatuan Seperti jerawat-jerawat di wajahku ini Entah dulu ya Nih ada bule Mau minta tanda tangan gue dulu Bukan dong Nih mbak bule baik banget Dia tuh mau bantuin gue gitu Ngambilin video gue Terharu gue Mau orang yang penuh perhatian kayak gini Love you mbak Yaudah nih kita nikmatin dulu View-nya Atuh ya Sebenernya dari sini gue masih mau ke Klinking Beach Cuma badan gue udah Enggak deh ya Dan hujan juga Jadi dari situ gue cuma teduh Terus mampir bentar ke rumah pohon Ini ke rumah pohon tinggal naik motor aja Deket 5 menitan Dan bayar parkir lagi 5 ribu Nah ini rumah pohonnya Lagi di Renop sih Cuma disini ada beberapa rumah pohon lain Untung gue masih bawa jas hujan nih Jadi masih bisa jalan-jalan Disini Kita bisa nikmatin pemandangan Diamond Beach Dari sisi yang berbeda Udah segitu aja ya Ini udah capek banget woy Badan gue udah meriang nih Saatnya pulang Nanti nonton part 3 ya Sampai jumpa